Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di channel youtube mas Reza Hari ini di depan saya Ada sebuah LMPV LCGC Keluaran dari Toyota Yaitu Toyota Kyla 1200 tipe G yang versi Matic Mobil ini Diluncurkan untuk bersaing dengan Datsun ya Datsun itu kan 5 plus 2 Ini juga 5 plus 2 7 seater Bentuknya agak panjang Kalau dari depan sih agak-agak mirip Sama Ayla yang baru ya Dan kita sudah lihat ini Motion depannya udah Toyota banget lah ya Vios, Yaris Even Corolla juga bener Ada kayak gini sekarang Warna putih Kita lihat aja Logonya masih kayak gini ya Sama kayak Ayla ya Karena LCGC Diharuskan menggunakan logo lokal Ini masihnya 1200 Sudah dual PPTI Dia juga punya modul ABS Cup mesin Sudah dikasih warna Dikasih peredam Ini 3 silinder apa 4 silinder ya Oh dia udah inline 4 silinder ya 1200 ya Mobilnya Memanjang ya Karena memang 5 plus 2 Kita bisa lihat Lampunya Sudah menggunakan kristal Masih menggunakan kristal multi reflektor Dengan lampu halogen Lampu senja Lampu jauh dan dekat sama Dan lampu sen juga di sebelah sini Fog lamp Sama Halogen multi reflektor Ada aksen krum-kruman disini Grillnya juga sudah krum Dia punya aksen grill di bagian bawah yang cukup besar Buat nerima angin di radiator Ada aksen krum juga disini Cukup banyak aksen krumnya Velgnya dia pakai R14 Depan sudai cakram Belakang masih teromol Dibalut ban 175 65 R14 Dual tone ya Mobil-mobil di atas tahun 2015 Sudah dual tone semua Gak ada Window line Krum Semuanya full black Handle pembuka pintu Model tarik Sewarna body Velg belakangnya juga sama Tapi masih teromol Lampunya ini sudah Toyota banget lah Toyota millennial Ada Tariknya tuh yang ke tengah-tengah Hampir sama mobil Toyota seperti ini ya Even Rush Fortuner Innova baru Avanza baru Ini Hanya hiasan aja ya Gak nyala Ini lampunya Mika merah Sen dan lampu rem Mika-nya bening Dan dari awal sudah direkomendasi Dan menggunakan Optum number 92 Eh 92 Ini di ban belakangnya Ditaruh sini Karena kemarin habis dipakai Belum digantung lagi Dia 7-seater ya 5 Bener-bener 5 Karena di tengah-tengahnya tuh Dia punya Headrest Plus 2 di belakang Pelipatan di belakang 100 Di depan 60 40 Dan karena ini mobil Keluaran millennial Memang mobilnya sudah dipersiapkan Untuk Akomodasi sampai belakang tuh Dia punya cup holder dan pocket Di sini ya Kanan-kiri Seatbelt Masing-masing titik dia punya Awas sayang Nanti dulu nak Leput video ya Kalia ya G Matic Astra Toyota Nah belakangnya masih pake Toyota Wiver belakang sudah ada Dan sudah ada Semprotan airnya Tapi dia belum ada Spoiler ya Keluaran pertama Belum ada rear defonger juga Antainya sudah di belakang Bisa dibuka Bentuknya modern Cukup bagus Kita langsung masuk ke dalamnya aja Pion juga punya Sand dan sudah elektrik Tapi belum protectable Door trimnya Standar banget ya Ya LCGC ya Ini warna silver Power window di sisi Pengemudi aja yang auto down Upnya harus ditahan Door handle chrome Kuncinya gak ada power door lock Jadi door locknya kayak Rush Pajero Avanza Seperti ini Kabinnya Bentuknya MPV banget ya Kayak Odyssey itu dia Transmisinya ada disini ya Warna silver Coklat Dan warna hitam Head unitnya Meskipun bentuknya Seperti ini Tapi lengkap Dia punya audio bluetooth Aux USB CD Dan radio Banyak yang bilang AC mobil ini Kurang dingin Saya beberapa kali dulu naik grab Pake mobil ini juga gak dingin Ternyata setelah punya sendiri Dingin-dingin aja kok Tapi memang mungkin Supier Grab itu Ngirit bensin kali Jadi dia Dinginnya tuh biasa aja Gak dimaksimalin Dia punya double blower ya Ini bukan blower Ini blower aja Jadi bukan AC Jadi kipas aja Ya lumayan menghibur lah Buat mobil-mobil Yang harganya murah Ada seperti ini kan Dia punya spion Dan lampu baca di depan Seperti ini ya Sunvisor Dia punya vanity mirror Tapi belum ada lampunya Kalau dilihat dari Build quality nya Ya masih goyang-goyang lah Jangankan Toyota ya Brio keluaran Honda Masih goyang-goyang Kalau LCGC Cluster speedometer RPM speedometer Speedometer Dan ada digital disini Ada trips Odometer ya Ada odometer Trips A Trip B Rata-rata pemakaian Konsumsi BBN Sisa jarak tempuh Mode ekonomi Dan lain-lain Ini 115 ya Yang metik ya Lumayan irit lah Disini ada jam digital juga POM apa Tangki bensin disebelah kiri AC nya jadi 4 titik Di yang kanan dan kiri Bisa dibuka tutup Yang di tengah gak bisa Fix kanan kiri atas bawah aja Disini ada tempat penyimpanan kartu Transmisi Dia Konvensional ya Kenapa buka tutup Udara Disini ada Pocket Ada socket lighter Power outlet 12V Ada cantolan disini Ya gak tau fungsinya buat apa Mungkin taruh plastik kali ya Dan Console box yang gak begitu besar Dia punya door pocket Di kanan kiri Dan ada slot buat Bottle holder Cup holder Karena bener-bener posisi di tengah ini gak ada Tapi jadi berasa luas ya Dan disini Lucu ya Dia punya armrest Yang Sebenernya kurang niat ya Kenapa dia buatnya sependek ini Kenapa gak gede sekalian Jadi ini Lebar tapi kurang panjang Lebar tapi kurang panjang Jadi gak nyaman Tapi lumayan menghibur lah ya Jadi lu punya senderan siku Meskipun Gak seluruh permukaan tangan Tersangka dengan baik Dan dia punya Rem tangan yang Bentuknya kocak ya Kayak gini ya Ya sebenernya sama aja sih Cuman kan biasanya Pencetannya di depan Nah ini bener-bener kayak gini Ini bisa dibuka tutup Gak tau fungsinya apa Joknya fabric Bawaan fabric Masih standar Yang tadi saya bilang Sampai bahkan di bangku ke Dua Di tengah-tengah Dia punya hatrack Jadi memang bener-bener Five seater Plus two Airbagnya dua ya Sisi penumpang depan Dan Tangga mudi aja Electric mirror Disini ada Tuas pembuka kap mesin Dan disini Tuas pembuka tangki besin Bensin Folder ada dua Sama ada door pocket Yang cukup besar Kita coba ke belakang ya Oh disini punya Akomodasi kecil ya Buat orang receh Oh ini posisi di belakang Karena mobil Zaman sekarang Jadi sudah disesuaikan Sama kebutuhan orang-orang Zaman sekarang Dia punya Power outlet di belakang Dia ada pocket Di belakang jok Door trim di kanan-kiri Sudah ada cup holder Praksis ya Lucu juga ya Ada lampu Dan bahkan di tengahnya itu Disiapin Disiapin Seatbelt Yang tadi saya cerita ini Bukan AC Jadi AC nya Biasa AC nya single blower Tapi di belakangnya Dia ada tambahan Kipas Yang bisa diatur Dari sini Ini nih Jadi ya angin aja Nggak ada dingin ya Tapi dia kebawa dingin dari Kabin ya Jadi ya tetap Manghibur lah Gitu Headrest juga Seatbelt juga Nggak bisa di adjust Bener mobil Mobil Standar Tapi Worth it lah ya Harga second nya Sudah di angka 80-100 juta Tergantung kondisi Pajaknya per Tahun 2 jutaan Dan Mobilnya cukup irit ya Buat dipakai harian Dan karena targetnya Masyarakat Indonesia Yang suka jalan-jalan Pembang keluarga Makanya dibuat lah LMPV LCGC 5 plus 2 Oke guys Segitu aja Thank you for watching Tolong dikasih like videonya Dan subscribe channelnya Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh